Intro Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Banyuwangi Tepatnya di perbatasan antara Banyuwangi dengan Jember ya Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Kalibaru Dan akan menempuh perjalanan dari stasiun Kalibaru menuju kota Surabaya Stasiun Surabaya-Gubang menggunakan kereta api Wijaya Pusuma kelas premium Nah teman-teman, bagaimana untuk perjalanan saya naik kereta api dari stasiun Kalibaru Sampai dengan ke stasiun Surabaya-Gubang Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip Jadi teman-teman, stasiun Kalibaru ini tidak terlalu besar ya Di sebelah sini ada loket untuk keberangkatan Kalau teman-teman mau beli tiket bisa di sini ya Lalu ada juga check-in counter untuk mencetak tiket Apabila teman-teman beli tiketnya itu secara online Lalu teman-teman, untuk syarat perjalanan sendiri sekarang itu sudah makin longgar ya Bagi teman-teman yang memang sudah melakukan vaksin kedua ataupun vaksin ketiga Dan anak di bawah 6 tahun Itu tidak perlu melakukan screening antigen ataupun PCR Namun buat teman-teman yang baru melakukan vaksin pertama Masih harus menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan antigen Dan untuk teman-teman yang tidak bisa divaksin akibat alasan medis Wajib menyertakan surat keterangan dari dokter Ditambah lagi surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen yang hasilnya negatif ya Untuk rapid test antigen berlaku 1x24 jam Dan untuk PCR berlaku 3x24 jam Nah teman-teman, jadi untuk stasiun kali baru ini berada di ketinggian 428 meter di atas permukaan laut Dan bisa dibilang ya, untuk stasiun kali baru ini dikelilingi oleh gunung seperti itu Lalu untuk jarak dari kali baru menuju ke Surabaya itu sekitar 252 kilometer Nah teman-teman, setelah meninggalkan stasiun kali baru Kita itu akan menanjak sampai dengan nanti ke stasiun merawan Ke stasiun tertinggi yang ada di Daub 9 Jember Jadi dari kali baru ini tracknya udah langsung naik ke atas ya Dan untuk harga tiket kereta api Wijaya Kusuma di kelas premium yang saya bayarkan Dari kali baru sampai dengan ke Surabaya Kubeng itu sebesar 195.000 rupiah Kalau dibandingkan dengan kereta semacam Pro Boangi Itu masuknya termasuk mahal ya Perbedaannya itu sampai dengan 4 kali lipat Namun teman-teman, untuk kereta api Wijaya Kusuma sendiri Bisa dibilang adalah kereta api elit yang memang melayani rute ke Banyuwangi seperti itu CC206-1399 sebagai lokomotif dinas dari kereta api Wijaya Kusuma Nah teman-teman, kereta api Wijaya Kusuma ini melayani 2 kelas Yaitu kereta kelas eksekutif yang ada di jajaran paling depan Lalu ini itu adalah kereta makan Dan ada kereta premium 1 sampai dengan premium 3 ya Yang paling belakang itu adalah kereta bagasi Dan kita duduk di kereta premium 1 Di kursi nomor 17 Alhamdulillah ya, dapet kursi maju nih Tepat pada waktunya, pukul 12 lebih 45 menit Kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan dari stasiun Kalibaru Sampai jumpa lagi, Kalibaru Semoga lain waktu, saya bisa berkunjung lagi ke sini Ini kereta api Wijaya Kusuma Tapi kenapa disininya peta rute perjalanan kereta api Joglo Semarakerto? Nah teman-teman, by the way Kereta api Wijaya Kusuma ini rangkaiannya di Cilacap Digunakan untuk kereta api Joglo Semarakerto yang baru ya Dengan rute Cilacap sampai dengan Yogyakarta Terima kasih telah menonton! 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 Tiba di stasiun Kalisat Nah teman-teman stasiun Kalisat ini sudah tiba di Kabupaten Jember ya kalau nggak salah Itu dia stasiunnya sebelah sana Tadi juga ada beberapa orang ya yang naik dari stasiun Kalisat sini Dan teman-teman di Kalisat juga ada ini ya Gerbong kereta balas yang dimana Gerbong ini itu mengangkut batu-batu yang memang disebar di sekitaran rel ya Nah itu adalah batu balas Dan ini tengah pengisian batu balas ke gerbongnya ya Tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada pukul 13.48 menit perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Jember Nah teman-teman stasiun Jember ini adalah pusat dari daerah operasi 9 ya Dan untuk penumpang di stasiun Jember itu rame banget yang termasuk penumpang kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki Yang ada di sebelah kanan ini adalah kereta api Wijaya Kusuma Dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Cilacat yang kini saya naiki Dan yang di sebelah kiri ini adalah kereta api Pandanwangi Yaitu kereta api lokal di daerah operasi 9 dengan relasi dari Jember menuju ke Tapang ya Harga tiket dari kereta api Pandanwangi ini murah banget Cuma 8.000 aja untuk rute sejauh Jember menuju ke Banyuwangi Nah teman-teman disini itu ada kode trademark ya F ini menadakan bahwa sarana ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam 43 ini adalah berat total Maksimal 43 ton dan 10 ini adalah tipe bugi K10 Tepat pada waktunya pukul 13 lebih 57 waktu Indonesia Barat Kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Jember Dan itu rame banget ya Kayaknya penumpang kereta api Pandanwangi Dari Jember tujuan ke Ketapang ya Dan teman-teman ini adalah peta rute perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang bener ya Dari Ketapang gerentinya di Banyuwangi Terus di Rogo Jampi dan banyak banget sampai dengan nanti ke Cilaca Nah teman-teman untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma pada hari ini Tanggal 29 Mei itu full ya Dari 100% kapasitas tempat duduk yang ada Entah itu di kelas eksekutif, entah itu di kelas premium Bener-bener ludas terjual Emang sih untuk okupansi dari kereta api Wijaya Kusuma ini Itu rame banget ya Tidak seperti kereta api Mutiara Timur Kalau menurut saya kenapa kereta api Wijaya Kusuma ini lebih diminati Karena harga tiketnya yang cenderung lebih murah Ditambah lagi sarana keretanya lebih nyaman Dan selain itu juga Jam keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma dari Jember itu enak banget Diberangkatkan sekitar jam 2 siang Dan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng Sekitaran pukul setengah 6 sore Sedangkan kalau naik kereta api Mutiara Timur Itu diberangkatkan dari Jember jam 8 atau jam 9 malam Dan nyampe Surabaya Gubeng itu sekitaran setengah 1 malam Tengah malam banget Itulah kenapa ya Menurut saya kereta api Wijaya Kusuma ini okupansinya jauh lebih baik Jika dibandingkan dengan kereta api Mutiara Timur Pada pukul 14 lebih 08 Telah tiba di stasiun Rambi Puji Nah teman-teman Rambi Puji ini masih di Jember ya Cuman katanya Rambi Puji juga lebih rame sih Dibandingkan Jember kota ya Tadi di stasiun Jember Jadi bisa dibilang lah Rambi Puji ini lebih kota katanya itu Daripada stasiun Jember tadi Nah teman-teman awalnya Pada perilisan kereta api Wijaya Kusuma ini Memiliki relasi dari Cilacap sampai dengan ke Yogyakarta Lalu ada juga perjalanan dari Cilacap menuju ke Solo Namun kereta api Wijaya Kusuma ini Rutenya diperpanjang Sampai dengan ke Surabaya Nah gak sampai Surabaya doang Masih bablas lagi ke ujung Timur Pulau Jawa Yaitu stasiun Banyuwangi Atau tepatnya sekarang itu namanya di Ketapang ya Stasiun Ketapang Nah untuk kereta api Wijaya Kusuma sendiri Dulunya itu merupakan kereta api kelas premium Dan sejak diperpanjang sampai dengan ke Banyuwangi Dirubah kelasnya menjadi kereta kelas premium Ditambah lagi kereta eksekutif Pada pukul 15.06 Tiba di stasiun Kelakak Kondisi saat ini di Kelakak itu hujan ya Terima kasih selamat menikmati Pada pukul 15.38 menit perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki telah tiba di stasiun Probolinggo Nah teman-teman di Probolinggo ini awal 2 menit dan bertemu dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lengkuyangan tujuan stasiun Ketapang Yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Sri Tanjung teman-teman Nah untuk susunan kereta api Sri Tanjung setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Ketapang itu terbalik ya susunannya Yaitu kereta ekonomi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu Untuk seri di kereta premium Nomor 1 adalah K3 017 26 PWT K3 itu berarti sarana kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif 17 itu menandakan tahun pertama dinasnya yaitu tahun 2017 Dan 26 adalah nomor sarana ke-26 di tahun 2017 Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 AC dari kereta ini lumayan dingin, tapi nggak bikin saya kedinginan juga. Dari segi guncangan dan peredam suara bisa dikatakan kurang nyaman, karena pada rangkaian kereta New Image, baik K1 atau K3 angkatan 2016 dan 2017, dikenal sebagai kereta gembloda, yang guncangannya parah dan peredamnya buruk. Overall, untuk perjalanan dengan harga Rp195.000, dari kali baru menuju Surabaya dengan waktu tempuh 4 jam 47 menit, menurut saya terbilang agak mahal dan kurang worth it sih, karena kekurangan dari kereta premium ini yang sudah saya jelaskan tadi. Seharusnya dengan harga yang cukup mahal, jika dibandingkan dengan kereta lainnya di jalur lintas yang sama, sebaiknya sarana dari kereta ini mendapatkan perbaikan, supaya guncangan dan kebislingan nggak terlalu parah. Walau saya bilang, kereta api Wijaya Kusuma dari Banyuwangi, Jember menuju ke Surabaya adalah alternatif pilihan jam keberangkatan terbaik. Intinya ada plus dan minus. Semoga ke depannya, sarana dari kereta premium Wijaya Kusuma bisa lebih baik lagi. Sesangat lagi, kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan saya mau siap-siap dulu, supaya tidak ada barang yang tertinggal di dalam kereta. Dan ternyata banyak juga ya yang turun di stasiun Surabaya Gubeng ini, hampir mendominasi. Wah, penumpang yang turun di Gubeng banyak banget mendominasi. Bungkaran mungkin lebih dari 70% ini. Terus ya, di Surabaya juga teman-teman, bakal ada pertukaran penumpang seperti itu ya. Jadi dari Surabaya nanti kecil acat, pasti bakal banyak juga yang naik. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki tanpa info sudah tiba di tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Alhamdulillah ya perjalanannya lancar, dan tiba di Surabaya Gubeng ini tepat waktu. Oke lah teman-teman, terima kasih buat semuanya yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Subscribe juga channelnya Pak Rinto di Mikael Rinto. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video-video berikutnya.